Intro Akhir-akhir ini jadi tren bahan pembicaraan Banyak para pemburu tidak berani berburu karena takut melakar pantang Ada beberapa keyakinan-keyakinan di daerah kita terutama di Indonesia Tentang pantangan-pantangan berburu bagi seorang bediler ketika menghadapi situasi yang sifatnya mistis Dan penuh keyakinan Tradisi budaya di daerah kita yang berbeda ada yang berlatar belakangkan agama Dan ada keyakinan tradisi budaya, keyakinan mistik Sehingga banyak para pemburu atau bediler di Indonesia Meyakini hal-hal tertentu yang tidak boleh dilakukan dalam hal berburu Dan apabila ini dilanggar ada kemungkinan akan terjadi bencana, musibah, ataupun bernasib sial Sebenarnya pekerjaan berburu adalah pekerjaan tertua yang pernah dilakukan oleh manusia Sebelum manusia itu tahu bertani dan berkebun Ataupun melakukan pekerjaan-pekerjaan lain tentang pemerintahan Pantangan yang pertama yang paling tren sekali di kalangan berburu adalah istri yang sedang hamil Banyak para bediler meyakini kalau istri sedang hamil tidak boleh melakukan aktivitas berburu Karena bakal diyakini akan mendapat sial ataupun anak yang akan lahir akan mengalami cacat Ataupun istri nantian ketika bersalin akan mengalami berbagai permasalahan Para nelayan yang sedang mencari ikan sebenarnya termasuk juga kategori sedang berburu Bayangkan saja para leluhur kita dahulu mereka terpaksa berhenti berburu karena hanya istrinya sedang hamil Tentu mereka sangat kelaparan Dan tidak sedikit juga para bediler tidak meyakini hal ini Mereka terus saja berburu termasuk kami terkwasbi yang membuat video ini Empat orang anak dengan sejin Allah semuanya kami beri makan dengan hasil berburu Sejauh ini anak-anak kami sehat dengan sejin Allah dan istri kami juga tetap sehat Karena dalam Al-Quran Allah sendiri sudah mengatakan Kemenjadikan apa yang ada di langit dan bumi itu sebenarnya untuk manusia Termasuk binatang-binatang ternak dan ewan ternak yang bisa kita konsumsi Dan tentu karena binatang tersebut belum kita pelihara Kalau yang liar tentu hasilnya kita belum Selama kita tidak menyakiti binatang tersebut Selanjutnya Keyakinan tidak boleh membunuh binatang sejenis perkutut dan burung tekukur Karena meyakini apabila kita menembak binatang seperti ini Banyak para pemburu meyakini kesenapan yang akan rusak, akan bernasib sial dan naas Ada beberapa binatang yang diakini pemburu bisa membuat siang kalau kita menembaknya Pertama seperti burung hantu, burung gagak, elang dan termasuk ular Dan beberapa pemburu juga meyakini ada hal pantangan tertentu seperti hutan-hutan yang memiliki mitos-mitos angker Tidak dibenarkan untuk masuk dan berburu di wilayah tersebut Karena diakini ada jin penunggu yang bisa akan menyesatkan Dan keyakinan terakhir adalah Pemburu meyakini jika kita tersesat di hutan, kita tidak boleh memanggil teman deras-deras Karena akan diakini akan dijawab oleh seitan dan bisa menyesatkan kita di hutan tersebut Itulah beberapa pantangan-pantangan yang sangat diyakini oleh pemburu Terutama pemburu yang ada di Indonesia Namun sebagai seorang muslim, kita tentu harus bersandar kepada keyakinan kita Hari ini kami akan menampakkan beberapa dalil-dalil Mohon dibaca dengan teliti Supaya para berdiler, khusus yang beragama Islam bisa tenang pada saat berburu Mudah-mudahan ini berguna Itulah sudut pandang Islam yang memaparkan tentang bagaimana layaknya seorang berburu-berbuat tentang keyakinannya Jadi mulai hari ini berburulah dengan niat yang baik Tanpa maksud menyakiti binatang InsyaAllah Anda tidak akan apa-apa Itu saja tips dari kami Hasbi The Boost Mudah-mudahan ini berguna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya